Al-Hikam Al-Ata'iyah 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 Tadkala kita sholat Karena manusia Maka itu adalah merupakan syirik Kita ketahui pula bahwasannya Kita tidak akan sampai kepada Allah SWT Melainkan pertolongan darinya Maka dari itu di dalam surat al-fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau lah kami menyembah Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan Apabila seorang hamba Di dalam menuju Kepada Allah SWT Dengan senantiasa kembali Kepada Allah SWT InsyaAllah Di dalam akhir perjuangannya Dia akan mengenal Allah SWT Di dalam kita beramal Kita seringkali Menjalankan Amal ibadah kita Akan tetapi melihat Bahwasannya Amal itu adalah dari kita Amal itu adalah Dari daya dan kekuatan kita Ini adalah merupakan Sesuatu Yang menunjukkan bahwasannya Dia tidak mengenal Allah SWT Dia belum mengenal dirinya Orang yang mengenal dirinya Maka dia akan mengenal Tuhannya Barang siapa yang mengenal dirinya Dengan lemah Dengan kehinaan Dengan kenistaan Dengan sifat-sifat kekurangan Maka dia akan mengenal Allah SWT Dengan segala sifat kesempurnaan Sifat kemuliaan Dan sifat-sifat Allah SWT yang lain Di dalam kita menuju kepada Allah SWT Selain kita Harus kembali dari pertama Awal mula kita berjuang menujunya Kita juga Di dalam perjalanan Senantiasa Billah Lillah Senantiasa dengan Allah Dan karena Allah Kalau di dalam awal mulanya Kita lillah Dan billah Kemudian di pertengahan jalan Kita menengok Ke kanan dan ke kiri Artinya melihat Bahwasannya amal itu Dari diri kita Maka kemungkinan Di akhir perjuangannya Tidak akan sampai kepada Allah SWT Ahlul Tasawuh mengatakan Al-Multafid Al-Multafid La Yasil Al-Multafid La Yasil Itu orang yang berpaling Atau orang yang Menengok kanan dan kiri Di dalam perjalanannya Maka dia tidak akan Sampai Di dalam kita Menuju kepada Allah SWT Seperti orang yang di dalam Perjalanan yang sangat jauh Jalanan yang penuh liku Jalanan yang tidak Tidak rata Banyak sekali Godaan Banyak gangguan Sehingga ketika kita Berjalan kepada Allah SWT Kita harus senantiasa Muhasabatun nafs Itu introveksi diri Segala sesuatu yang kita Perbuat Senantiasa kita Lihat Apakah amal itu Sudah ikhlas Lillahi ta'ala Atau karena Melakukan itu Demi ketenaran Misalkan Atau biar dibuji oleh orang Atau Biar dikatakan Sebagai orang soleh Maka dari itu Marilah Kita bersama-sama Di dalam menuju Kepada Allah SWT Yang pertama Kita kembali kepadanya Tatkala kita beribadah Kita senantiasa Melihat bahwasannya Ibadah itu Tidak lain Kecuali dari Pertolongan Allah SWT A'ala Senantiasa ikhlas Senantiasa Tawadu' Senantiasa Menganggap diri kita Adalah orang yang paling hina Di antara orang-orang yang lain Wala tuzaku anfusakum Huwa a'alamu bimanit taqo Maka janganlah kalian Mensucikan diri-diri karyan Menganggap bersih diri karyan Wallahu a'alamu bimanit taqo Karena Allah lah Dati yang mengetahui Siapa yang paling bertakwa Di antara Kalian semua Haqulu qaulihada Wa astaghfirullahalihi wa lakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati